Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Muarujambi, ISPU atau Indeks Pencemaran Polusi Udara Kabupaten Muarujambi 120 masuk dalam kategori tidak sehat yang sangat berbahaya bagi kesehatan ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Buruknya kualitas udara saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Muarujambi menghimbau dan menyarankan kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Apabila tidak ada kegiatan, penting lebih bagus di rumah saja. Dampak kualitas udara yang tidak sehat bagi kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Muarujambi menyiapkan 250 ribu masker yang akan dibagikan kepada masyarakat terdampak kabut asap, terutama yang lokasinya dekat dengan kebakaran lahan. Masker ini dalam waktu dekat akan dibagikan dan didistribusikan ke seluruh puskesmas dan petugas puskesmas yang akan memberikan masker kepada warga. Selain pemberian masker, Dinas Kesehatan juga akan menyiapkan tim medis, dokter dan perawat di puskesmas untuk penanganan kasus kabut asap dan kemarau. Data-data update dari Dinas Selingon Hidup, ISPU, Indeks Semaran Polusi Udara berada di kisaran 126 atau kategori tidak sehat. Kategori tidak sehat inilah yang membuat kita pemerintah harus mengeluarkan kebijakan. Salah satunya adalah disarankan kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas kegiatan keseharian di luar rumah, jadi dibatasin. Dampak kabut asap ini warga bisa mengalami penyakit ispa, diare, dan mata perih. Sampai saat ini kebakaran lahan di Provinsi Jambi sudah padam, namun asap di lokasi kebakaran masih mengeluarkan asap. Terima kasih telah menonton!